Selamat datang di Perguruan Tinggi Seti Amik dan Setimik Lemba Dempuk, Perguruan Tinggi Lokal Berwawasan Global. Berdiri sejak 23 Agustus 2000, Seti dan Amik Lemba Dempuk merupakan Perguruan Tinggi Pertama di Kota Pagaralam. Didirikan oleh Dr. Andes Haji Ahmad Marzuki Ebeni Sangkim Magister Sains dan dibawa naungan Yayasan Pendidikan Milenium Lemba Dempuk. Pada tahun 2018, pengajuan usulan pendirian Perguruan Tinggi Setimik Lemba Dempuk dengan program studi Sistem Informasi yang disetujui oleh Kemenristek DT. Sehingga saat ini ada 3 Perguruan Tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Milenium Lemba Dempuk. Perguruan Tinggi Lemba Dempuk, Kampus Wira Usaha, Perguruan Tinggi Lokal Berwawasan Global. Yayasan Pendidikan Milenium Lemba Dempuk mempunyai komitmen yang nyata dalam mengembangkan sarana dan prasarana di Perguruan Tinggi yang diselenggarakan. Upaya tersebut dibuktikan nyata mulai dari upaya pengembangan dan pembangunan fisik gedung yang dilakukan penuh oleh swadaya mahasiswa dan investasi Yayasan, serta upaya untuk mendapatkan HIPA lainnya. Pada tahun 2018, Perguruan Tinggi Setimik Lemba Dempuk mendapatkan amanah dari Kemenristek DT sebagai Perguruan Tinggi Penerima HIPA Program Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta PPPTS. Untuk penyelenggaraan proses pendidikan di lingkungan setiamik dan stimik lemba dempuk, kami terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pendukung pembelajaran, uang belajar yang representatif, laboratorium komputer, perpustakaan, hotspot area, studio multimedia, dan berbagai macam sistem informasi dan teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Selain itu, kami juga berupaya melakukan peningkatan mutu akademik dan peningkatan sumber daya manusia di lingkungan setiamik dan stimik lemba dempuk. Upaya dilakukan dengan menjalin kerjasama melalui penanda tanganan MOU dengan berbagai perguruan tinggi nasional dan internasional. Mengadakan berbagai kegiatan seperti workshop, pelatihan, seminar, dan berbagai kegiatan akademis bagi sifitas akademika di lingkungan setiamik dan stimik lemba dempuk. Hingga saat ini, kami memiliki 37 tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan S2 dan S3 serta 22 tenaga kependidikan yang kompeten di bidangnya. Pada saat ini, jumlah mahasiswa aktif pada program studi yang ada di lingkungan perguruan tinggi lemba dempuk berjumlah 716 mahasiswa dengan jumlah mahasiswa yang aktif saat ini. S3 amik stimik lemba dempuk memiliki rasio yang ideal untuk perbandingan jumlah mahasiswa dan dosen. Sedangkan sampai dengan tahun 2019, S3 amik lemba dempuk telah menghasilkan sebanyak 2.799 alumni. Dalam upaya melaksanakan tridharma perguruan tinggi dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, S3 amik dan stimik lemba dempuk selalu mendorong para tenaga pendidik untuk melaksanakan penelitian, baik itu skala nasional maupun internasional setiap tahunnya. Hasil penelitian dipublikasi melalui media cetak maupun elektronik jurnal dapat diakses melalui media internet. Selain itu, beberapa dosen S3 amik stimik lemba dempuk berkesempatan mendapatkan hibah penelitian dosen pemula dan hibah program penerapan teknologi tepat guna untuk mitra unik usaha kecil menengah pada tahun 2019. Kampus Wirausaha merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Funding Father kami. Kewirausahaan harus menjadi basis dan ambisi yang akan dituju oleh S3 amik stimik lemba dempuk. Lemba dempuk Entrepreneur Center hadir untuk menjawab impian beliau untuk menjadi pusat wadah inkubator Wirausaha bagi mahasiswa. LDSC memberikan pembinaan, pengawasan, dan bantuan biasiswa Wirausaha untuk membantu mahasiswa memulai bisnisnya. Hingga saat ini, sudah puluhan kelompok Wirausaha yang dibina LDSC. Dengan beberapa produk yang masih eksis, bahkan pasar produknya sudah mencapai luar negeri. Perguruan tinggi lokal berwawasan global merupakan moto yang Funding Father kami gaungkan. Dengan semangat tersebut, kami selalu berupaya memberikan wawasan dan pengalaman yang lebih luas kepada mahasiswa kami. Walaupun berlokasi di daerah dan jauh dari ibu kota provinsi, setiap tahun para dosen rutin aktif mengikuti kegiatan internasional conference dan publik karya ilmiah di jurnal internasional. Selain itu, setiap tahun berbagai kegiatan internasional juga rutin dilaksanakan. Mulai dari seminar internasional, guest lecture exchange program, international forum discussion. Kami juga rutin mengadakan pertukaran pelajar dalam program summer camp hasil kerjasama dengan University Teknologi Malaysia, Johor. Selama 20 tahun ini, kami tumbuh dan berkembang sesuai dengan amanat dan cita-cita luhur Funding Father kami. Untuk menciptakan insan yang madani, menguasai pengetahuan dan teknologi, serta memiliki iman dan takwa yang tinggi. Sejak tahun 2000, YPM Lemba Dempo hadir dan memberikan kesempatan bagi warga pagar alam, terutama yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Menaungi tiga perguruan tinggi tentu memiliki tantangan tersendiri dalam aspek manajemen. Untuk itu, sebagai efisiensi dan efektivitas pengelolaan, terutama pada aspek manajemen, dan sesuai dengan Permen Ristek Dikti No. 3 Tahun 2018 tentang penggabungan dan penyatuan perguruan tinggi swasta, Kami mengajukan usulan penggabungan perguruan tinggi STI-AMIC-STIMIC Lemba Dempo menjadi perguruan tinggi baru, yakni Institut Teknologi dan Bisnis Lemba Dempo. Institut Teknologi dan Bisnis Lemba Dempo merupakan penggabungan dari STI-AMIC dan STIMIC Lemba Dempo dengan penambahan program studi baru, yakni program studi bisnis digital. Program studi ini dipilih berdasarkan pada pertimbangan perkembangan tren dan perkembangan keilmuan terkini, serta prinsip keilmuan terapan yang berafiliasi dengan program studi yang sudah ada di YPM, yaitu manajemen dan komputer, di mana dosen, laboratorium, buku perusahaan, sarana dan prasarana sudah tersedia semua. Berbagai faktor, pengalaman, sarana dan prasarana yang dimiliki YPM Lemba Dempo saat ini menjadikan YPM Lemba Dempo memiliki kelayakan untuk mendirikan Institut Teknologi dan Bisnis Lemba Dempo. Selain itu, harapan besar warga pagar alam melalui surat wali kota tentang rekomendasi penggabungan STI-AMIC dan STIMIC Lemba Dempo menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Lemba Dempo. Hal ini akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga pagar alam karena kota pagar alam mempunyai institut pertama di Sumatera Selatan. Harapan besar diiringi ikhtiar dengan segenap kesungguhan, mengerahkan segala sumber daya yang kami miliki. Tentu saja, yang paling utama, kami bermunajat memohon ridho Allah SWT. Semoga Allah mengabulkan cita-cita besar kami dan memberikan keberkahan dalam setiap aktivitas kami. Lemba Dempo, Jaya!